Sejumlah negara sekutu Israel yang tergabung dalam kelompok 7 atau G7 sepakat mendukung pendirian negara Palestina. Tak hanya itu, sebanyak 153 negara pun mengecam Israel dan menuntut adanya gencatan senjata. Dikutip dari Tribunews.com, hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Italia, yakni Antonio Tajani, pada Sabtu 17 Februari. Ia mengatakan dokumen G7 berbicara tentang keinginan untuk mencapai tujuan melalui penghentian konflik Hamas Israel. Para menteri dari kelompok G7 mendesak Perdana Menteri Israel, yakni Benjamin Netanyahu, agar menghentikan pertempuran di jalur Gaza. Bahkan negara-negara tersebut mengecam Israel yang berencana melancarkan serangan darat ke kota Rafa. Pasalnya, serangan itu menimbulkan konsekuensi yang lebih buruk. Tak hanya itu, 150 negara di Eropa, Asia, Timur Tengah, mendukung gencatan senjata di tengah kondisi Gaza yang semakin segarat. Dukungan itu dibuktikan dengan tindakan nyata yang dilakukan beberapa negara, seperti perusahaan Jepang yang menghentikan kerjasama dengan perusahaan senjata Israel. Kemudian Australia yang turut menunda pengiriman senjata untuk militer Israel.